oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di teknik audio ya pada hari Rabu ini pagi menjelang siang saya ada pemasangan Kenwood DDX-7017BT di mobil Pajero ya Nah ini untuk Kenwoodnya ya ini untuk Kenwoodnya DDX-7017BT dan ini head unitnya Nah untuk mobil Pajero ini dia perlu ganti-ganti frame ya teman-teman untuk framenya ini ya ini framenya sebelumnya tip bawaannya itu sudah layar yaitu dia AVT teman-teman ya yuk coba kita lihat dulu ya unit bawaannya nah oke Hai nah ini udah layar bawaannya ya nih kalau nggak salah bawaannya ini AVT ya temen-temen ya ini untuk head unitnya cuma kalau yang biasanya untuk tipe-tipe ini di sininya MID di sininya dia playernya ya teman-teman jadi kalau untuk tipe ini dia nggak dapet MIDnya dia MIDnya adalah sudah nyatu di sini dia teman-teman kompas apa segala macam sudah nyatu di sini nanti itu nggak terpakai dan yang di sini nanti tetap playernya untuk menutupi tempat dudukan playernya daripada bolong nanti ini kita tidak cabut ya teman-teman hanya mengambil bagian soket kabelnya tarik pindah ke atas jadi nanti si Kenwood si Kenwood nya nanti dudukannya di atas teman-teman ya dan juga ini ada kemudistirnya nanti juga tetap konek teman-teman ya dan katanya juga di sini ada kamera untuk kamera nanti kita lihat dulu apakah bisa konek atau tidak Oke teman-teman untuk cara bongkarnya ini sangat gampang untuk bagian panel ini hanya perlu ditarik aja teman-teman ya ah ini udah copot tapi kalau untuk bagian player nya di sini ada lubang nih ya teman-teman ya ada lubang nih satu dua tiga empat ya ini ada empat lubang di sini kelihatan teman-teman nah disini butuh sejenis kawat centralok teman-teman empat biji kita masukin seperti kita tarik keluar oke nah kalau yang di atasnya ini ada bracket ini ada empat buah skrup kita buka ini ya oke teman-teman ya ikutin terus ya Nah oke untuk teman-teman ya ini udah kecopot ya untuk kabel-kabelnya ini juga udah ini seperti saya bilang nah ini mereknya AVT teman-teman ya ini menurutnya AVT ini udah tercopot sekarang kita bagian copot bagian bawahnya sekarang saya mau bagian copot bagian bawahnya udah bagian gini ya ini udah dimasukin masukin 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 kemudian kita tarik lah ini cuma keras ya teman-teman kabelnya ngepress nah ini udah kita buka ya kita cabut nah dia satu paket nah ini juga AVT teman-teman ya nah ini mereknya AVT juga sama dia satu paket dengan LCD nya ya oke nah jadi untuk kabel ini nanti naik ke atas ya teman-teman karena ini untuk player nya nanti dia naik ke atas yang di bawah tetap bolong karena kita hanya butuh kabelnya aja oke ikutin terus nah oke jadi bapaknya ini pemilik mobilnya udah ada power ya teman-teman ini power pioner power seri GM saya lupa GM berapa ya ini tambahan power biar suarannya lebih oke lagi teman-teman oke nah oke teman-teman untuk kabel-kabelnya sudah selesai untuk penginstalan ya ini tinggal lanjutin aja karena pemiliknya itu dia udah pakai amplifier jadi kabel yang hanya dipasang hanya beberapa aja ya disini yang terdiri yang hanya disambung itu ilmi atau lampu sore yang kuning ini ada strum backup atau strum aki strum langsung ya terus yang merah ini ada strum kontak atau kita sebut dengan strum ACC dan yang biru ini ini adalah strum antena ya teman-teman ya nah jangan lupa untuk teman-teman kalau yang punya Pajero khususnya Mitsubishi atau Honda disini dia ada yang namanya strum antena ya teman-teman ya jadi kalau misalkan teman-teman masang terus kok antena saya jelek perhatikan tolong diperhatikan disini dia ada yang namanya strum antena teman-teman ya jadi meskipun disininya dia nggak ada usahakan disambung ke kabel power control power control ini sebenarnya usus untuk si amplifier tapi nggak masalah teman-teman digabung aja karena antena itu butuh daya 12 volt supaya apa karena dia ada boosternya teman-teman jadi kalau teman-teman mengeluh radionya jelek ya coba diperhatikan untuk bagian kabel antenanya teman-teman ini ada 12 volt untuk si radionya khususnya Pajero ya kalau untuk Pajero disini teman-teman nah ini kan kabel radionya teman-teman ya nah ini yang kabel hitam ini nah ini yang saya nih ini yang dua ini ya ini jalurnya ini ini 12 volt teman-teman ya ini 12 volt nah ini jadi saya ini 12 volt ini harus ada strum harus ada daya kalau nggak nanti radionya gersek teman-teman atau nggak jernih lah ibar katanya ya oke nah sekarang saya mau coba menyambungkan kabel steering kemudiannya nih ya teman-teman ya nah sebentar ya teman-teman ya nah oke ini saya coba belah dulu ya teman-teman ya ini bagian kabelnya ya ini saya potong dulu biar teman-teman tau nah ini saya buang nih ya nah untuk Pajero tipe ini sebentar saya tanya omnya dulu ya tahun berapa om Pajeronya tahun berapa om? 2011 ya teman-teman ya untuk Pajero tahun 2011 dia tetep ada kemudistirnya disini ya cuman kadang kalau sudah ganti dengan titip lain udah pasti kadang bingung untuk nyambunginnya terutama teman-teman yang installernya baru belajar ya nah disini saya akan terangkan untuk bagian kemudistirnya dia terpisah dari soket audio atau soket power supply dengan speakernya ya dia ada di soket kecil ya teman-teman jangan salah ini soket power supply berikut kabel speaker output speakernya nah disini dia ada soket kecil ini kabel remote steeringnya ya teman-teman ya ini disini ada merah list putih dengan merah list kuning tinggal dibolak-balik aja teman-teman ya kabelnya hanya 2 kabel nah ini kabel remote steeringnya teman-teman ya kalau saya disini groundnya kalau gak salah itu yang ini yang merah list kuning teman-teman ya lihat kan gak nih ya nah oke oke teman-teman ini sekarang saya mau coba bagian kemudistirnya nih ya kabelnya saya udah pasang saya mau coba dulu takutnya terbalik nanti nah ini yang saya mau pasang ini yang kabel hijau atau biru ya ini kabelnya berfungsi untuk gambar ya ini nanti kalau buat nonton apa nah oke untuk kabel-kabelnya ini udah semua ya teman-teman untuk ngerakit kabelnya udah selesai tinggal satu kabel ini yaitu diagram wiring untuk bagian kamera belakang nanti koneknya ada di pantar tipnya ya teman-teman oke ini udah selesai untuk kabel-kabelnya saya mau coba rakit bagian frame-nya dulu ya teman-teman oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke untuk kabel-kabelnya ini udah semua ya teman-teman untuk ngerakit kabelnya udah selesai tinggal satu kabel ini yaitu diagram wiring untuk bagian kamera belakang nanti koneknya ada di pantar tipnya ya teman-teman oke ini udah selesai untuk kabel-kabelnya saya mau coba rakit bagian frame-nya dulu ya teman-teman oke oke teman-teman untuk perakitan frame sama ejunya udah jadi ya udah selesai jadi saya gunakan bracket di bagian dalam frame ya saya bantu bagian ada saya bantu lemnya juga ya tuh nah tuh lemnya saya bantu biar lebih kuat juga ya ya insyaallah kokoh dan kuat oke teman-teman oke teman-teman jadi udah selesai untuk pemasangannya ya untuk nyala dulu untuk yang lain-lainnya saya belum merapikan ya nah ini udah selesai sekarang saya mau setting kemudistirnya teman-teman ya nih nah udah masuk settingan kita masuk sistem kita cari yang paling bawah disini ada tulisan set ya steering remote control klik nah karena tadi saya udah coba dan udah selesai dan berhasil ya jadi saya tinggal down aja jadi untuk teman-teman kalau baru pemasangan remote setirnya nanti pemilihannya satu-satu ya teman-teman jadi tekan panel dari setirnya nanti disini munculnya apa diikutin aja seterusnya teman-teman oke nah ini udah fungsi ya tuh nih ini remote setirnya udah fungsi oke teman-teman untuk pemasangan hari ini mungkin cukup sampai sini ya ini sudah selesai untuk pemasangannya cuman ini belum saya rapetin ya untuk hasil suaranya pastinya jangan diragukan lagi ya kalau untuk handwood ya oke ini karena belum disetting aja ya suaranya masih agak berantakan nanti bisa lebih enak lagi teman-teman oke bagi teman-teman yang belum bergabung jangan lupa subscribe like dan share ke media sosial kalian ya teman-teman oke mungkin cukup sampai sini aja untuk video hari ini ya teman-teman sampai ketemu di video saya selanjutnya bye-bye awal ya 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 ya